Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Cetia Ziruan. Hari ini kita akan membaca buku dengan judul Bayi Gajah Yang Sangat Ingin Tahu. Buku ini ditulis oleh Wihan Dejeger, Loretta Truk, dan Judith Baker. Dengan ilustratornya adalah Wihan Dejeger. Diterbitkan oleh African Storybook Initiative. Semua orang tahu bahwa gajah memiliki hidung yang sangat panjang. Namun dahulu kala hidung gajah pendek dan gemuk. Seperti ada sepatu yang menempel di wajahnya. Suatu hari lahirlah seekor bayi gajah. Ia ingin tahu segala hal. Ia memiliki pertanyaan untuk setiap binatang. Ia ingin tahu tentang jerapah. Hmm, kenapa lehermu panjang? Tanyanya. Ia ingin tahu tentang badak. Hmm, kenapa ujung culammu tajam? Ia ingin tahu tentang kudanil. Kenapa matamu merah? Tanyanya. Dan ia sangat ingin tahu tentang buaya. Apa yang buaya santap untuk makan malam? Tanyanya. Jangan pernah tanyakan itu, kata ibunya. Lalu ia pergi sambil mengerutkan dahi. Gagak menungkik dengan cepat kepada bayi gajah. Ikuti aku ke sungai. Di sana kamu akan melihat apa yang buaya santap untuk makan malam. Gagak berkoak. Lalu bayi gajah mengikuti gagak ke sungai. Ia menerobos alang-alang dan berdiri di tepi sungai. Ia melihat ke air. Dimanakah gerangan buaya? Halo. Sapa sebongkah batu di dekat tepian sungai. Halo. Sapa bayi gajah. Bisakah kau beritahu aku apa yang buaya santap untuk makan malam? Tanyanya. Membungkuklah, maka aku akan memberitahumu, kata si batu. Lebih rendah, lebih rendah, kata si batu. Lalu bayi gajah membungkuk. Lebih rendah, lebih rendah, dan lebih rendah lagi. Tiba-tiba, hidung bayi gajah terperangkap di antara rahang buaya. Buaya akan menyantapmu untuk makan malam. Gagak berkoak, lalu terbang menjauh. Bayi gajah bertumpu pada kakinya yang kuat dan menarik. Ia menarik dan menarik. Namun, buaya tidak melepaskan hidungnya. Hidung bayi gajah bertambah panjang. Panjang dan semakin panjang. Lalu, buk, ia jatuh telentang. Buaya kembali menyelam ke air. Ia kesal karena kehilangan makan malamnya. Bayi gajah melihat hidungnya. Hidungnya menjadi sangat panjang. Ia tidak bisa melihat ujung hidungnya. Hidungnya yang sangat panjang. Ia dapat mengambil buah dari dahan yang tinggi. Hidungnya sangat panjang. Ia dapat menyiram punggungnya dengan air. Sejak hari itu, semua gajah memiliki belala yang panjang dan berguna. Terima kasih teman-teman. Sudah mendengarkan buku yang berjudul Bayi gajah yang sangat ingin tahu. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa 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 di episode selanjutnya. Terima kasih.